Halo Sobat Tani, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Roni Jenggot Di dalam kesempatan video kali ini Sobat Tani Yaitu saya akan berbagi sedikit tips atau cara Yaitu untuk memupuk tanaman cabai rawit dalam polybag ya Dan disini ada 8 polybag yang sudah berusia yaitu setelah pindah tanam 5 hari Dan disini sudah sangat subur karena akarnya sudah kuat Karena setelah waktu saya pindah tanam langsung Saya langsung kocot dengan memakai yaitu kunyit sabat Yang mana manfaatnya kunyit ini sangat bagus untuk semua tanaman Alhamdulillah langsung tidak ada layu, langsung sehat bugar macam ini Dan disini saya akan pertama kali yaitu memupuk tanaman tersebut Supaya untuk mempercepat pertumbuhan Karena walaupun dalam polybag atau di lahan yang luas Kita betul-betul untuk merawat tanaman tersebut Supaya untuk menghasilkan pertumbuhan yang sangat bagus Yang maksimal tentunya sahabat tani ya Pokoknya simak video ini sampai selesai dan jangan skip biar agak-agak paham Dan seperti biasa sebelum menyimak video ini lebih lanjut Tukung terus channel ini dengan cara pencet tambah subscribe-nya di bawah video ini Dan teman-teman yang sudah mensubscribe saya doakan selalu sehat selalu keluarganya Dan dilipat gandakan oleh Allah atas rezekinya Amin ya Rabbal Alamin Oke sobat tani mari kita menyimak gimana cara untuk memupuk tanaman tersebut Dengan cara yaitu bahan yang murah sekali tanpa kita membeli pupuk-pupuk kimia yang mahal ya Nah ini sobat tani saya menggunakan yaitu air cucian beras yang langsung tanpa dipermentasi ya Di sini ada air 2 liter dari air cucian beras ya Yang mana ini nanti tanpa fermentasi langsung saya kocorkan Kita boleh memakai yaitu air cucian beras tanpa fermentasi Dengan syarat yaitu harus yang baru Dan di sini saya juga menggunakan yaitu garam dapur Yang mana manfaatnya ini sangat bagus untuk tanaman ya Saya sudah sering menjelaskan tentang manfaat dan kegunaan garam dapur ini Kalau tidak ada garam dapur Air laut itu juga sangat bagus manfaatnya ya Dan kandungannya ya sobat tani ya Dan di sini dalam air 2 liter saya menggunakannya hanya sepucuk sendok macam ini Nah dalam air 2 liter ya Dan di sini saya juga mix dengan Ajinomoto atau Sasa atau Mijin ya Yang mana ini juga sangat bagus manfaatnya untuk tanaman Dan di sini dalam air 2 liter saya kasih yaitu setengah sendok saja Jangan terlalu banyak-banyak Kita menggunakan bahan apapun Kalau keberlebihan itu juga tidak bagus buat tanaman ya sobat tani ya Macam ini untuk air 2 liter Di fase-fase pekerat ini Kita untuk mengirit biaya Kita manfaatkan apa yang ada dalam sekitar kita Yaitu tentunya dari bahan dapur yaitu garam dan micin Kita untuk menyuburkan tanaman ya sobat tani ya Nah setelah macam ini ya Ini langsung kocorkan Nah macam ini sobat tani ya Dalam satu polybag kasih yaitu setengah gelas macam ini ya Yaitu di usia 5 hari setelah pindah tanam Nah macam ini Yaitu untuk menyuburkan tanaman Supaya untuk tetap mempercepat pertumbuhan Di fase-fase vegetatif macam ini Oke ya sobat tani Kita dilihat pengocoran yaitu Di usia 5 hari setelah tanam Yaitu saya memakai garam dan micin Yaitu supaya untuk mempercepat pertumbuhan pada tanaman tersebut ya sobat tani ya Dan disini nanti saya akan melakukan yaitu penyemprotan Yaitu supaya untuk mempercepat yaitu pertumbuhan tunas baru pada tanaman Jadi di fase-fase vegetatif macam ini ya Dan disini alat penyepriannya saya menggunakan yaitu air 2 liter ya Dan saya sudah kasih air putih atau air hujan Air sumur juga gak masalah Dan disini saya menggunakan yaitu gandasil D Yang mana di fase-fase vegetatif atau fase pertumbuhan ini Memang seharusnya menggunakan yaitu gandasil D Yang mana disini yaitu untuk merangsang pertumbuhan yaitu tunas baru sahabat tani Dan kandungan daripada gandasil D ini ya Sahabat tani yaitu juga mempunyai unsur hara nitrogen yaitu 20% fosfornya 15% kaliumnya 15% Makanya disini gandasil D ini ya sahabat tani Yaitu mengandung nitroginya 20% Pas banget di aplikasikan pada waktu fase-fase vegetatif ya sahabat tani Dan disini dalam air 2 liter saya menggunakan setengah sendok macam ini ya Yaitu manfaatnya adalah untuk mempercepat pertumbuhan tunas baru Atau untuk menghijaukan daun Ini saya juga gandasil D nya saya mik dengan rendaman air tembako ya sahabat tani Yang sudah berminggu-minggu atau berbulan-bulan saya rendam Itu untuk mengantisipasi tanaman tersebut dari serangan hama Nah dalam air 2 liter saya menggunakan yaitu setengah gelas Dan disini langsung saya masukkan Petani langsung dispray seperti macam ini ya Ya manfaatnya gandasil D tadi untuk merasakan pertumbuhan pada tanaman Yaitu untuk mempercepat pertumbuhan tunas baru Manfaatnya air rendaman tembako yaitu untuk mengantisipasi tanaman tersebut dari serangan hama Biasanya bahkan yang masih kecil pun juga sering terserang oleh hama ya sahabat tani Makanya disini saya mik dengan rendaman air tembako Nah dan diaplikasikan yaitu 1 minggu sekali dengan rutin ya sahabat tani Ya macam ini ya Oke sobat tani kita lihat sedikit tips atau cara Yaitu merawat tanaman cabai dalam polybag Supaya untuk mempercepat pertumbuhan pada tanaman tersebut ya sahabat tani Untuk melihat hasilnya nanti setelah ada perkembangannya Nanti saya akan upload lagi Dan semoga video ini bermanfaat Karena tak ada ilmi yang bermanfaat Kecuali hanya selalu berbagi Dan cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!